Intro Masa lalu mamah muda Cikarang sebelum tewas dihabisi suami, karirnya cemberlang di perusahaan besar. Sosok mamah muda bernama Bega Suryani Dewi yang dihabisi suaminya Nando membuat iba publik. Pasalnya wanita 24 tahun itu kehilangan nyawa di tangan sang suami dengan cara sadis. Mega dihabisi di rumah kontrakannya di Jalan Cikedokan, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi. Pada Kamis 7 September 2023, Mega baru ditemukan pada Sabtu 9 September 2023 oleh ibu kandungnya. Tak berserang lama, suami korban Nando pun menyerahkan diri ke Polsek Cikarang Barat dan mengakui semua perbuatannya. Kini pelaku telah diamankan di Polres Metro Bekasi. Sosok mendiang Mega dikenal baik oleh teman-temannya. Hal itu diungkap sahabat Mega, Tami. Dalam akun TikToknya, Tami Nanasa28 menggurai kebaikan mendiang Mega semasa hidup. Rupanya Mega adalah senior di kantor Tami bekerja. Selama bekerja dengan Mega, Tami bersemangat karena diajari dengan baik. Tak cuma baik dan supel, mendiang Mega Suryani Dewi juga punya karir mentereng. Hal tersebut tampak dari profil link-in miliknya. Terlihat Mega mencantumkan beberapa perusahaan besar sebagai tempatnya bekerja dulu dan sekarang. Menjabat sebagai beauty advisor, Mega pernah bekerja di PT Orang Tua Grup, PT Arena Multikarya, dan PT Sosial Bela Indonesia. Dalam profilnya, Mega menuliskan banyak keahliannya, yakni kemampuan dalam entry data, public speaking, customer service, hingga negosiasi. Kendati berstatus ibu anak dua, Mega nyatanya tak melupakan karirnya. Terlebih sejak tahun 2019, Mega telah berkecimpung di bidang kecantikan. Tak cuma mengurai kebaikan Mega, Tami juga menceritakan cerhatan terakhir korban. Rupanya sebelum meninggal dunia, mendiang Mega sempat mencurahkan isi hatinya ke Tami. Cerhatan tersebut tentang sikap suaminya Nando yang tak baik. Rupanya sebelum kejadian pada kami selalu, Mega pernah mendapatkan perlakuan kasar lainnya. Hal itu yang membuat Mega sampai pernah melaporkan suaminya ke polisi. Namun pelaporan tersebut tak bermuah manis. Alih-alih di proses, Mega bercerita bahwa laporannya terhadap sang suami diabaikan. Guna membantu sahabatnya, Tami pernah memberikan saran agar Mega berpisah dari suaminya. Namun sayang, saran itu tak dipenuhi Mega yang memilih memaafkan Nando.